waduh perut gue laper banget nih ada makanan enggak ya wah ada ikan nih ini ikan siapa ya abu rahmat gue laper buang belajar aduh capek banget abu sepulang muli untung tadi aku abis masak jadi bisa langsung makan abu kenyang banget buah hah mah ikan bapak kau ada ikan bapak gak disini hah ikan bapak oh maksud bapak ikan sambal di piring ini ah itu kemana dia oh itu sih udah keriting makan pak apa dasar pengguna kurang ajar ku kucur kau dari kakuman jangan-jangan ampuni saya pak tidak tidak mulai sekarang aku buka lah apa-apa lagi apa bergingu dari rumah ini ah tiga kali bapak mencoretku hanya karena makan ikan baiklah aku akan keluar aduh aduh gue gak nyangka bapak seteka itu mencoret gue dari kartu keluarga sekarang gua nginap di rumah jelek setemen gue gue udah diusir bapak jadi mulai sekarang gua harus mencari duit sendiri jutaan orang bahkan tidak menyadari oh iya gue nge-youtube aja deh oke guys kembali lagi di Luxianville akhir-akhir ini sepertinya dicorek dari kartu keluarga sudah menjadi tren ya dan saya pun mengalaminya saya dicorek dari kakak hanya karena memakan ikan efek sekali ya guys nah tapi sebelum saya ada juga nih yang sudah mengalaminya yaitu salah satu pria yang berasal dari Jogja saya dari Kampung Awabutu Distrik Pania Timur Kabupaten Pania sumpah demi apapun gak nanya terima kasih pria ini namanya tidak diketahui tapi kasusnya sudah cukup menghebohkan nah kasus ini mulai viral sejak ada pengumuman di koran dalam koran itu berisi tentang seorang pria yang dicorek dari kartu keluarga lalu kemudian hal tersebut diposting oleh pengguna Twitter bernama Pondox Cina seperti inilah guys postingannya dan dalam sekejap postingan itu pun viral dan banyak orang-orang berkomentar karena tidak diberitahu alasannya kenapa pria itu dicorek dari kartu keluarga para netizen pun jadi penasaran namun pada akhirnya salah satu warganet yang mengaku sebagai teman pria tersebut memberi tawalasannya nama akun warganet itu adalah sukirman tidak supriman tidak sujiman tidak sukijat jangan bodoh-bodohi kami terus bangsat kau baca yxxb underscore underscore adapun pria yang masuk koran itu disebut sempat membuat malu keluarganya saat diperantauan karena masalah tersebut keluarganya pun jadi marah dan mencoret pria itu serta tak mau lagi bertanggung jawab dengannya dan kini pria itu sudah tak aktif lagi di media sosial jangan-jangan dia mati ho 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 tidak semudah itu verbuso nah akun yxxb underscore underscore tadi mengaku sudah lama tak menjalin minta dengan pria yang diakui sebagai temannya itu nah begitulah guys nasib pria tersebut sama seperti saya ya guys tapi saya lebih epic lagi bayangin guys hanya karena makan ikan lo dicoret adil keluarga epic gak tuh ha 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 begitulah nasib saya guys saya harap kalian bisa membantu saya dengan like dan subscribe tapi guys menurut saya sebesar apapun masalah yang dibuat seorang anak tidak seharusnya orang tua mencoret anaknya dari kartu keluarga karena bagaimanapun itu darah daging kalian udah susah-susah dilahirkan terus dirawat sepenuh hati seperti Malika eh malah tiba-tiba dicorek dari kartu keluarga kalau gitu kenapa gak dari dulu aja anaknya dibuang do you want your baby sir? nooo tolong oke guys terimakasih sudah menonton saya harap bapak saya bisa sadar dan menghapus coretannya itu mas krid makannya mas krid ya ya di mama mama